Idilah Ahmad Faris, warga Landasan Ulin, Kota Banjar Baru yang diamankan gabungan anggota kepolisian Polda Kalsel, Pores Banjar, dan Polsek Karang Intan, atas dugaan sebagai pembunuh abu yang jasadnya ditemukan tergeletak di lingkungan di Masjid Miftahul Khoir. Terduga diamankan bersama tiga saksi lainnya di lokasi persembunyiannya di kawasan Karanganyar, Kota Banjar Baru, Selasa Dinihari, atau 24 jam dari waktu kejadian. Tertangkapnya terduga penusukan sekaligus mengungkap motif pembunuhan. Dari pemeriksaan awal dugaan pembunuhan di latar belakangi urusan uang dan perempuan. Terduga dan korban kemudian terlibat cekcok hingga terjadi penusukan berujung maut. Menurut Kapose Karang Intan, Ibda Gandhi Andropo, pihaknya bersama tim gabungan berhasil mengamankan empat orang, dan diketahui satu di antaranya sebagai terduga Ahmad Faris, kini masih menjalani proses pemeriksaan. Kalau sudah kami amankan di Bajar Baru, di perurahan, di Kecamatan Bajar Baru Utara, ada empat yang dimanankan, cuma setelah kami dalami dari proses penyidikan, didapatkan satu pelaku yang memenuhi unsur. Yang bersangkutan sudah mengakui inisial. Kalau motifnya, jadi si korban ini sudah ada janjian dengan seorang perempuan, melewat, melalui akun WhatsApp dengan medsos. Habis itu sudah ada janjian, tariknya Rp. 700.000. Kemudian ketemuan, setelah ketemuan, si korban menyatakan tidak ada dana sebanyak itu. Kemudian dari perempuan itu minta ganti uang transport. Setelah itu, si pelaku mendatangi si korban, langsung melakukan penusukan di dana sebelah kiri. Atas kejadian perusukan yang menyebabkan korban abu meninggal dunia, penyidik penjirat terduga dengan dugaan pasal 338 KUHP Junto 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun pidana penjara. Tandasi Tompul, Duta TV, Martapura.